Inventarisasi masalah, konsolidasi dan jalan keluar jadi tugas pokok Karang Taruna Sumatera Selatan 2020-2025 yang baru dikukuhkan Gubernur Sumatera Selatan minggu kemarin. Herman Deru juga meminta Karang Taruna memberikan contoh dan membantu, terutama dalam penanganan pandemi COVID-19 yang mengkontraksi kesehatan dan ekonomi masyarakat. Sumsel bahkan sudah merekrut penyuluh pertanian yang mayoritas merupakan anggota Karang Taruna untuk ketahanan pangan masyarakat. Peran Karang Taruna di desa yang dalam rekrutmen kita, 1.400 PPL yang baru kita lantik kemarin, 1.400 dalam asesmen, ini mayoritas Karang Taruna. Maka tadi saya minta untuk ditertibkan KTA-nya agar mereka lebih bangga lagi menjadi bagian dari Karang Taruna. Ketua Umum Pengurus Karang Taruna Nasional, PNKT, Didi Mukrianto menegaskan, Karang Taruna tak bergerak di area politik, namun lebih padat menyelesaikan masalah sosial kepemudaan, termasuk di provinsi ini. Namun tentu tugas tentang jawab Karang Taruna yang berbeda dengan organisasi kepemudaan yang lainnya, karena kami organisasi sosial kepemudaan yang satu-satunya diamanahkan oleh pemerintah untuk bermitra dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengurai persoalan sosial di kalangan generasi muda. Sedangkan Ketua Karang Taruna Sumatera Selatan mengatakan mereka segera bekerja, salah satunya membantu pendisiplinan protokol kesehatan pada masyarakat. Salah COVID-19 ini katanya tadi untuk MSU sudah diterapkan dengan disiplin sih, karena kami sosialisasi, konsialisasi disiplin di kalangan penguda khususnya, untuk lebih disiplin, karena aku pribadi kalau di tengok kota Kalemang mengeri, jauh lebih mengerikan dibanding ke atas. Pengurus Karang Taruna Sumsel akan kembali menginventarisir keanggotaannya, termasuk dengan pembuatan kartu anggota dengan bekerja sama dengan lembaga atau instansi lain. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang